Sepekan terakhir, Provinsi Jawa Barat mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang didominasi di wilayah aglomerasi dan juga Bandung Raya. Bagaimana jurus Pemprov Jabar menekan laju penularan, terutama jelang prediksi puncak Varen Omikron di akhir Februari. Untuk menjawabnya, saya sudah bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Uruzanul Ulum. Selamat malam, Pak Wagub, apa kabar? Malam, Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Uruzanul Ulum. Pertama saya ingin tahu dulu tanggapan Pak Wagub Jabar dari level assessment ya, yang sudah diputuskan pemerintah terhadap beberapa daerah di Jawa Barat, ada Bodebek dan juga Bandung Raya yang dinyatakan PPKM level 3. Ya, memang diakui seperti itu adanya, terutama di Bodebek yang selalu menjadi pusat perhatian kami, karena selalu meningkat setiap ada peningkatan di wilayah tersebut. Kalau di Bandung Raya, memang ada, tetapi bisa diestimasikan sekitar 20 persen, justru yang 80 persen itu ada di Bodebek, terutama di daerah depo, pekasi, kota, dan yang lainnya. Seperti kemarin kita, peningkatan kan sampai 8 ribu ya, sehari. Tapi hari ini sudah turun lagi sekitar 7 ribu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang menguatkan kembali tentang bus tugas dan yang lainnya, dan menguatkan kembali kepada para bupati dan wali kota, Pak Gubernur sudah mengandalkan rapat koordinasi yang seperti biasa dilakukan dengan Portopimda dan para bupati wali kota. Oke, baik Pak Wagup, hasil rapat koordinasinya apa kalau begitu, terutama untuk di wilayah yang memang tercatat ya, lonjakan kasus COVID-nya di Jawa Barat sangat tinggi, di aglomerasi dan juga di Bandung Raya. Memaknai PPKM level 3 yang naik ini akan seperti apa? Penyesuaian tentu akan harus dilakukan, tapi apa yang kemudian menjadi jurus untuk bisa menekan penularan di beberapa daerah di Jawa Barat ini? Ya, seperti jurus yang sebelumnya, karena diakui, NAKES di Jawa Barat sekarang insya Allah akan lebih profesional, karena sudah beberapa kali terjadi lonjakan. Yang kedua juga, masyarakat insya Allah tidak akan sepanik sebelumnya, sehingga tidak membuat triwul para petugas NAKES. Kalau Pak Jokowi bilang, masyarakat Jawa Barat sudah bersahabat ya dengan COVID-19 ini, sehingga ada kenaikan, tidak panik seperti yang pertama. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang, bersama dengan para bupati wali kota, menguatkan kembali tentang PHBS, Prokes, dan juga tentang vaksin. Alhamdulillah, Jawa Barat sudah 86 persen vaksin ke-1, 73 persen vaksin ke-2, dan sekarang sedang berjalan vaksin ke-3. Kemudian juga, kami sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, karena kami adalah merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat, Pak Gubernur akan segera membuat surat keputusan tentang teknis, pembatasan, dan juga perkantoran, pabrik, mal, dan yang lainnya. Itu akan segera ditindaklanjuti secepat mungkin. Karena kesinggapan kami, ini salah satu pilar dalam menghadapi kasus seperti ini. Termasuk juga mempersiapkan isoter-isoter yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Provinsi Jawa Barat, bersama dengan para bupati wali kota, kita mempunyai 27 tempat isolasi ya, terfokus. Nah, dari 27 ini, kita memiliki 1.500 tempat hidup. Dan sekarang sudah diisi sekitar 10 persen, terutama di daerah Bodebek. Tapi wilayah-wilayah yang seperti Pangandaran, Ciamis, Kabupaten yang ada di sisi provinsi, ini Alhamdulillah aman-aman saja. Kemarin kita ke Pangandaran, masih nihil. Ada, tetapi tidak sampai masuk rumah sakit. Kemudian juga ke daerah lain seperti itu. Hanya Bodebek saja. Tapi 80 persen itu di Bodebek. Kalau Bandung Raya, bisa sampaikan seperti itu. Oke, tapi Bodebek ini memang penanganannya agak berbeda ya Kang UU, karena kemudian kan menjadi wilayah aglomerasi, juga harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Untuk yang di Bandung Raya, kabarnya akan ada pengetatan. Sebetulnya bentuknya akan seperti apa? Mungkin pengetatan yang diberlakukan oleh Pemprov, atau mungkin oleh Pemkot, dalam hal menyikapi, atau mengantisipasi kenaikan kasus? Pemerintah Provinsi memberikan diskresi kepada para Bupati Wali Kota untuk membuat sebuah keputusan-keputusan yang dilandasi dari keputusan Pemerintah Pusat dan surat keputusan dari Pak Gubernur. Karena yang tahu persis tentang situasi dan kondisi di lapangan adalah para Bupati Wali Kota. Jadi, kewenangan yang diberikan oleh Pak Gubernur kepada para Bupati Wali Kota itu merupakan sebuah keleluasaan. Seperti tadi disampaikan oleh Kang Yana, rumah makan seperti itu, kemudian industri, dan itu nanti akan tertuang dalam sebuah keputusan. Termasuk kantor. Kantor juga kan nanti akan bekerja di kantor seperti biasa. Karena ini bukan yang pertama kali, maka kantor pun sudah tidak kaku lagi, para pekerja pun sudah tidak kaku lagi. Tapi yang terpenting, seluruh masyarakat harus mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena sebat apapun pelaturan pemerintah, kalau masyarakat masih mengejel, tidak melaksanakan, tidak ada artinya. Tapi ingat, kalau memang masyarakat membandel, ya kembali kepada masyarakat itu sendiri ruginya. Saya tidak mau ada kejadian seperti yang sebelumnya, masyarakat dilarang bergerak, dan yang lain, kemudian akhirnya bahan sos lagi, repok pusing lagi. Kan yang berabik kita semua. Karena itu, ingat tidak ada keputusan pemerintah, kecuali itu kemaslahatan, dan kematuan masyarakat. Oke, jadi Anda mendukung apapun yang dikeluarkan keputusannya oleh Pemkot Bandung, atau mungkin kepala daerah yang lain di Jawa Barat, menyikapi bentuk pengetahuan seperti apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi varian Omikron semakin merebang ini. Sepanjang sesuai dengan payung hukum, keputusan pemerintah, dan juga keputusan Pak Gubernur. Pak Gubernur memberikan diskresi seperti itu. Oke, oke. Baik, Kang UU, bagaimana dengan kesiapan akan BOR ya, atau VASKES di Jawa Barat, terutama di daerah-daerah yang tadi sudah kita banyak bahas, ini menjadi daerah yang kenaikannya cukup signifikan, Bodebek dan juga Bandung Raya. Datanya sekarang mungkin masih aman, tapi bagaimana dengan ke depan, kesiapan ke depan, Kang? Saya tidak menyebut data masih aman, karena sekecil apapun ini harus diselesaikan, apalagi masalah corona kan tiba-tiba tidak santai, sekalipun seperti itu datanya. persiapan kami, ini pemerintah, kesiapan NAKES sudah profesional. Kemudian juga, alat-alat, sarana dan prasarana sudah siap. Tidak akan seperti yang kemarin, tidak ada, vaksin juga kurang, dan yang lainnya. Terutama mental, para petugas sudah siap. Tapi bukan berarti kami menantang adanya corona di Jawa Barat meningkat. Tapi sedia payung sebelum hujan, ini untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat, jangan panik, pemerintah sudah siap segala-galanya. Seperti itu yang saya sampaikan. Oke. Data bornya seperti apa sih, Kang, yang sekarang terpantah oleh Pemprov Jawa Barat di beberapa tempat, khususnya di daerah-daerah yang memang kasusnya tinggi ya? Ya, 80 persen di Bodebek, 20 persen di Bandung Raya. Seperti kaya Kota Bekasi, Kota Depok, itu peningkatannya juga sangat positif. Dan menurut pengamatan kami di provinsi, itu semua karena mobilitas yang sangat tinggi. Karena di daerah-daerah, yang mobilitasnya biasa-biasa saja landai, maka penyebarannya pun landai juga. Dan juga diakui, ada kelengahan dari masyarakat untuk prokes. Karena merasa sudah aman, merasa sudah pemerintah juga tidak menggembur-gemburkan lagi mungkin, nah, maka terjadilah kelalaian. Karena itu, Pak Gubernur sekarang akan menguatkan kembali petugas-petugas, gugus tugas yang ada di daerah yang dulu sudah di-SK-kan, dulu sudah bergerak, sekarang akan dikuatkan lagi untuk bergerak sekali lagi. Seperti ini. Oke. Baik, selain penguatan yang tadi Kang U sampaikan, pemerintah pusat kan sudah menyampaikan juga, Kang, bahwa puncak prediksi varian omikron ini sampai di akhir Februari atau mungkin Maret. Artinya masih ada beberapa pekan ke depan yang mungkin kita akan melihat adanya angka-angka yang cukup signifikan bertambah. Nah, bagaimana kemudian Anda menyampaikan ini kepada masyarakat di Jawa Barat, terutama di daerah-daerah yang memang tadi sudah kita bahas, kasusnya banyak. Dan juga soal, sekali lagi, strategi untuk bisa menekan agar paling tidak penambahannya di beberapa tempat tadi itu tidak begitu signifikan atau paling tidak tidak sampai melewati puncak pada varian Delta pada tahun lalu. Ya, pertama kita sekarang menggelakkan tentang vaksin, terutama vaksin yang ketiga ini. Sehingga masyarakat menyadari tentang butuhnya vaksin. Karena kita sudah kelihatan, kalau orang yang dipaksin kemudian kena, itu tidak terlalu berat ya, ini akibatnya dampaknya. Yang kedua juga prokes terus sampaikan. Dan mudah-mudahan juga ini masyarakat Jawa Barat, sekarang banyak yang melihat CNN hari ini. Sehingga terketuk hatinya kembali, ingat kembali bahwa pentingnya protokol kesehatan. Dan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Sehingga masyarakat tidak lengah kembali karena memang situasi seperti ini. Tapi kami yakin masyarakat sudah pada pintar-pintar. Insya Allah, masyarakat akan menjaga dirinya sendiri tentang hal ini. Tidak usah seperti awal-awal. Terus kencar prokes, prokes, prokes. Kami yakin seperti itu. Kenapa kemarin lengah? Mungkin karena berita di Jawa Barat, kita landai, kita sudah nihil, maka mereka menganggap sudah selesai. Tapi dengan adanya gincar di media hari ini, apalagi tadi Pak Lu sudah menyampaikan seperti itu untuk Jawa Barat dan Bodebek, kami yakin masyarakat akan tergerak kembali untuk menjaga tentang penyebaran corona ini. Baik. Mudah-mudahan semua pihak ikut mendukung ya, KUU, agar penyebaran tidak semakin masif dan bisa terkendali situasi agar cepat kembali normal lagi. Terima kasih banyak, Kang Uruzanul Ulum, Wagub Jabar, sudah berbagi soal kasus COVID-19 di Jawa Barat dan kita akan lihat bagaimana nanti ke depan. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan apa yang sudah dibahas tadi. Terima kasih banyak, Pak Wagub. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.